Untuk SMK Tunas Harapan, itu kita coba bidiknya industri itu industri-industri yang terbagus. Kita usahakan sebelumnya untuk hadiah anak-anak yang lusun dari SMK Tunas Harapan Padi. Hari ini datang dari BKK SMK Tunas Harapan Padi. BKK itu apa sih? Yuk langsung saja kita ketemu dengan bintang tamu kita. Halo Pak Suli. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sobirun. Apa kabar Pak Suli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Pak, BKK itu apa sih Pak? Banyak yang tanya, bukan yang untuk pinjam-pinjam uang gitu kan. Ya kadang gitu Pak Sobirun. Jadi BKK itu bagi yang belum tahu, karena sering BKK, jadi orang nyebutnya Bank Kredit Kecamatan. Jadi kalau mau tanya, loh di sekolah kok ada BKK? Ini mau pinjam uang atau mau nabung uang? Tapi sebetulnya BKK yang di sekolah itu adalah Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Nah ini banyak sobat TH yang di rumah itu masih bingung. Setelah lulus dari SMK Tunas Harapan Pati, untuk mencari kerja, bagaimana sih caranya? Ternyata salah satu caranya adalah dengan adanya Bursa Kerja Khusus SMK Tunas Harapan Pati. Bagaimana sih Pak peran BKK ini untuk hubungannya dengan industri, agar anak-anak bisa bekerja di industri? Bagaimana sih Pak? Oke, baik. Jadi BKK itu adalah kepanjangan tangan salah satunya untuk menambah mitra kerja. Jadi BKK itu salah satu tugasnya adalah satu kita ke industri, satu ke anak-anak. Sekarang kita jabarkan dulu, kalau untuk ke industri kita melobby, kita marketingnya sebetulnya. Marketing sekolah begitu ya? Betul, marketingnya anak-anak biar bisa terjual dalam artian anak-anak bisa menjadi karyawannya industri itu. Nah kita kalau ke industri berarti kita itu melobby industri. Kita punya anak-anak yang bagus-bagus ini Pak. Nah kita tawarkan ke mereka sehingga nanti ada proses negosiasi, kemudian berlanjut ke antara industri datang ke sekolah dan anak-anak itu melakukan proses seleksi, rekrutmen istilahnya sekarang. Berarti boleh saya katakan BKK itu secara gampangnya adalah tim promosi sekolah yang dalam tanda kutip menjual anak-anak keahliannya kepada industri, begitu ya? Iya, tapi ingat menjualnya keahliannya. Kan kita sudah tahu SMK Tunas yang seperti ini, kita jual kepada industri, begitu Pak ya. Nah BKK itu kan apakah hanya ada di SMK Tunas Jarepan atau semua sekolah itu punya Pak? Kalau punya bedanya apa BKK SMK Tunas Jarepan Pati dengan BKK dari sekolah yang lain Pak? Oh gitu, baik. Jadi BKK itu ada dua, yang satu di bawahnya Dinas Tenaga Kerja, yang satu lagi kita di dunia pendidikan tentunya di bawah Dinas Pendidikan. Cuman yang ditanyakan apakah semua sekolah itu memiliki BKK? Jadi rata-rata semua SMK karena memang di akhirnya anak-anak itu ingin kerja, ya di situ harusnya punya BKK, Bursa Kerja Khusus. Cuman BKK itu tidak serta-merta berdiri begitu saja, harus ada izin dari Dipnager. Karena yang mengeluarkan izin itu Dipnager kalau Bursa Kerja Khusus. Kemudian di masing-masing SMK itu punya trik masing-masing bagaimana cara menarik industri-industri terbaiknya biar bisa masuk ke SMK Tunas Jarepan. Berarti setiap sekolah kan punya BKK sendiri-sendiri, yang SMK. Nah SMK itu berarti setiap sekolah punya trik-trik khusus. Berarti dapat saya simpulkan kerjasama dengan perusahaannya juga beda-beda Pak? Beda-beda. Contoh gini ya, untuk SMK Tunas Jarepan itu kita coba bidiknya industri itu industri-industri yang terbagus. Kita usahakan untuk hadiah anak-anak yang lusun dari SMK Tunas Jarepan Padi. Insya Allah industri-nya sudah bonafit, sudah bagus-bagus ya Pak ya? Betul, jadi untuk level sepeda motor, kita pilih sepeda motor apa yang terlarus saat ini di Indonesia, itu yang kita bidik. Saya boleh sebut merek enggak Pak? Nanti merek yang lain married, tapi mau gak usah mengikuti. Jadi intinya kita untuk sepeda motor, kita ambil brand sepeda motor yang terbaik di Indonesia. Contohnya saja Pak, misalkan anak-anak kan juga sebuah THD juga pengen, apa sih kerjasamanya? Kerjasama dengan perusahaan sepeda motor apa sih? Ini dipaksa, tapi mohon maaf, jadi bukan merendahkan brand merek yang lain, cuman kebetulan yang bekerjasama dengan SMK Tunas Jarepan untuk sepeda motor itu adalah PT Astra Honda Motor. Di pasaran di seluruh Indonesia itu sampai dengan saat ini, di tahun ini itu yang paling laris terjual memang merek Honda. Jadi pembuatnya adalah PT Astra Honda Motor, seperti itu. Oke, itu satu. Kalau mobil, kalau mobil misalkan. Mobil sama, kita yang kita bidik adalah pabrikan mobil yang paling terlaris di Indonesia. Oh berarti memang patokannya itu adalah pabrikan yang terlaris ya? Betul, kita usahakan seperti itu untuk hadiah anak-anak kita, alumni kita yang mau lulus dari SMK Tunas Jarepan Padi. Iya, 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 iya. Kalau sepeda motor tadi Honda, kalau mobil, kita kerjasamanya. Ini dipaksa sebut merk. Nggak apa-apa, biar motivasi untuk anak-anak. Bukan berarti kita mengesampingkan kerjasama yang lain, tapi memang ini sebagai motivasi agar anak-anak, oh ternyata perusahaan itu juga bekerjasama dengan SMK Tunas Jarepan Padi. Oke, baik, baik. Jadi untuk kendaraan mobil, kita ambilnya yang PT Temin. PT Temin itu pabrikan untuk mobil merek Toyota. Merek Toyota. Merek Toyota, ya. Jadi kita ambil yang itu. Insya Allah kita nggak salah pilih. Dan masyarakat juga bisa melihat mobil yang sekarang terlaris di Indonesia, di tetangga-tetangga mungkin ya. Itu. Salah satunya adalah itu. Merek itu. Oh iya Pak. Itu kan salah dua, berarti kan masih banyak yang lain lagi Pak. Mungkin bisa disebutkan beberapa lah, atau empat atau lima perusahaan-perusahaan yang juga bisa, yang bekerjasama dengan BKK. Baik, baik. Jadi kebanyakan contoh misalkan Astra Honda Motor di situ, vendor-vendernya banyak. Artinya vendor, satu unit sepeda motor, itu ada pabrikan kenal potnya, itu pabrikan sendiri. Oh ada pabrikan sendiri. Kemudian piringan cakram itu ada pabrikan sendiri. Dan lain-lain dapatnya sendiri. Salah satunya misalkan kita berkira-kira sama dengan subconnya Astra Honda Motor, itu PT Yutaka. PT Yutaka. Salah satunya itu. Yang lain banyak nanti kalau saya sebut, mohon maaf, kalau ada industri yang kelewatan, nanti saya ditegur Pak Suli, saya industrinya kok enggak disebutkan. Intinya banyak, vendor-vendernya banyak. Kemudian untuk yang mobil, yang mobil itu kita salah satunya PT Sugiti ya. Kita ambil PT Sugiti itu untuk membuat dashboard-nya. Untuk dashboard mobilnya. PT Sugiti. Banyak, jadi anak-anak industri yang masuk di SMK Tunas Darapan itu banyak. Insya Allah misalkan kita setelah lulus nanti sudah ada jalannya. Insya Allah tersetung rezekinya. Nah ini Pak, ini Pak. Sudah ada jalannya. Pastinya kan di perusahaan kan juga pasti punya standarisasi. Kan enggak mungkin misalkan SMK Tunas Darapan Pati, misalkan sesuai standar pasti direkrut. Yang tidak sesuai standar pasti juga akan tidak direkrutkan seperti itu ya Pak ya. Itu untuk di SMK Tunas Darapan Pati. Perusahaan yang ada di dalam negeri. Kita, saya juga pernah mendengar, kita juga banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Adakah Pak? Ya, jadi gini. Secara hukum, jadi SMK itu tidak boleh menyalurkan anak langsung ke luar negeri ya. Jadi kita ada namanya lembaga yang seperti penyaluran itu kita dengan PT GIEC. PT GIEC. PT GIEC. GIEC. Japan Indonesia Economic Center. Jadi dia lisensinya sudah punya SO, Shending Organization. Jadi dia itu secara legalitasnya itu diizinkan untuk menyalurkan anak-anak Indonesia untuk ke Jepang. Khususnya untuk PT GIEC. Kemarin kan juga banyak anak yang tanya. Pak, saya itu menanti-nanti kabar magang dari Jepang. Karena memang beberapa tahun ini kan mengingat pandemi. Betul ya Pak ya? Akhirnya pengiriman kita ke Jepang dihentikan. Lah, apakah ini ada kabar baik lagi? Karena kemarin, baru kemarin ini loh Pak. Ada tanya, Pak, magang ke Jepang itu kapan Pak? Adanya bagaimana? Caranya bagaimana? Anak-anak untuk bersabar. Jadi kita bersama dengan PT GIEC. Atau sering disebut dengan PT GIEC seperti itu. Jadi pada saat ini itu masih menghabiskan anak-anak yang dulu sudah diproses sebelum COVID. Kemudian ini sekarang sudah proses-proses, itu mau dihabiskan dulu dan dikirim-kirim ke Jepang. Berarti masuk dihabiskan itu yang dulu diterima, tapi belum diberangkatkan karena COVID. Betul, istilahnya tidak diterima. Jadi anak sebelum ke Jepang itu ada namanya pendidikan bahasa dulu. Dia sudah proses di bahasa, sudah final, setelah itu ada pandemi. Kita ketahui bersama bahwa setelah ada COVID itu atau pada saat COVID, negara Jepang tidak mau menerima kedatangan negara lain. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Sehingga semua stop tenaga kerja ke Jepang di stop. Tapi per Maret kemarin sudah mulai ngirim-ngirim terus termasuk beberapa anak kita. Jadi rekrutnya bagus kalau PT GIEC ada anak kita yang dikirim, pasti saya dikabari. Satu anak pun kita dikabari. Nah di sana, ini saya malah penasaran sendiri Pak. Di sana itu modelnya bagaimana? Kita kerja, anak-anak itu nanti bekerja, atau magang, atau sekolah, atau bagaimana? Mohon dijelaskan itu Pak. Yang lewat BKK itu sistemnya magang. Jadi artinya sebetulnya kalau jujur-jujuran anak-anak kita magang di sana, itu ya hampir dengan orang-orang Jepang sana bekerja. Cuman sistemnya dia tidak mau orang Jepang itu kalau kita kerja. Undang-undangnya kira-kira seperti itu. Jadi menerimanya adalah pemagangan. Oh iya, memang Jepang itu ada undang-undang khusus yang dia memang tidak menerima pekerja dari luar negeri. Pekerja dari selain Jepang, betul ya Pak ya? Termasuk dari Indonesia. Jadi dia menerimanya modelnya magang. Kalau kita ya, anak-anak kita kalau bingung dengan magang ya, anak PI. Oh PI ya. Jadi PI tapi sebetulnya ya, bekerja. Bekerja, oh iya iya iya. Jadi setiap bulian juga dapat insentif. Sama. Juga dapat mes juga. Sama, apartemen kalau di sana Pak. Oh apartemennya, wah. Lebih keren kalau di sana. Di Jepang ada apartemennya, kita bekerja. Berapa tahun Pak ngomong-ngomong kontraknya itu? Ada program satu tahun, ada program tiga tahun, dan ada program yang perpanjangan sampai lima tahun. Oh sampai lima tahun. Cuman anak-anak kita biasanya ambil yang tiga tahun. Oh tiga tahun. Kenapa kok banyak kan ambil tiga tahun, nggak satu tahun? Kenapa nggak lima tahun? Kira-kira apa Pak? Dari anak-anak kita menurut analisis Pak Suli. Ya, jadi semua itu arahan dari PT. Cik ya. Jadi mereka kalau satu tahun artinya industri-nya itu baru dapat mempetik sedikit, mereka sudah harus kembali ke Indonesia. Akhirnya diambil yang tiga tahun tengah-tengah. Kalau lima tahun biasanya terlalu lama, nanti kalau ada apa-apa di tengah itu memutusnya agak susah. Sehingga diambil tanya-tanya sama PT. Cik itu, hanya ada pilihan satu tahun dan tiga tahun. Tapi mereka kebanyakan diarahkan ke yang tiga tahun. Misalkan selepas tiga tahun, berarti kan tidak ada tawaran kontrak untuk menjadi karyawan tetap. Betul ya? Atau ada tawaran untuk menjadi pegawai tetap? Atau bagaimana caranya agar misalkan anak-anak sudah terasa, wah saya sudah enak ini kerja di Jepang tiga tahun. Siapa tahu jodohnya juga orang Jepang. Terus pengen jadi karyawan di sana misalkan. Oke, baik. Jadi gini, sistem magang di Jepang itu tidak ada istilah karyawan tetap. Karena istilah anak PI, bagaimana anak PI bisa jadi karyawan tetap kan gitu. Cuman kadang begini, realnya di lapangan. Jadi anak-anak kita yang kerja di sana selama tiga tahun, kemudian dianggap sudah cocok sama bosnya. Ini rata-rata industri yang menengah ke bawah biasanya, seperti home industri begitu. Biasanya nanti dia diberi kesempatan pulang, tapi kontak person antara alumni kita dan bosnya itu terjadi proses komunikasi. Dan diminta untuk langsung datang ke sana. Oh berarti tidak melalui PT Jepang lagi? Enggak, dia personal. Dan itu biasanya mereka ada kemungkinan untuk menjadi karyawan di sana. Sudah levelnya tidak magang lagi. Oh iya, berarti masih ada kesempatan itu ya. Dengan catatan anaknya bagus dan sama bosnya cocok. Tapi untuk industri yang level-level nasional itu memang agak susah. Memang tiga tahun selesai biasanya selesai. Tapi biasanya anak-anak yang sudah punya pengalaman di sana, kembali ke Indonesia. Karena punya pengalaman itu banyak perusahaan juga yang bersedia menampung mereka. Karena memang seleksinya juga banyak ketat juga Pak ya untuk maju ke sana ya. Ya, jadi ini sekedar wawasan untuk anak-anak juga. Karena di akhir-akhir ini ada anak-anak yang, yang penting saya ingin ke Jepang gitu ya. Sehingga akhirnya dengan membabi buta bagaimana saya harus ke Jepang. Jadi perlu diingat kalau anak-anak mau ke Jepang itu proses laksinya. Satu, boleh tes tertulis dulu, boleh tes wawancara. Karena setelah itu setidaknya harus ada medical check-up. Medical check-up. Di awal, itu justru di awal. Kadang-kadang ada yang perlu diwaspadai. Yang penting di sini, belajar-belajar-belajar, nanti berangkat. Nah setelah mau berangkat itu masih ada medical check-up. Percuma kalau di awal belum di medical check-up, sudah belajar bahasa Jepang, sudah berbayar juga. Ketika mau berangkat, anaknya enggak sihat. Itu perlu memilih LBK-LBK-nya harus mulai jelian. Sedikit membagi tip-nya ke anak-anak. Nah begini Pak, yang banyak menyebabkan anak di bidang kesehatan itu yang menyebabkan gagal itu apa? Yang menyebabkan medical check-upnya enggak lolos itu apanya? Baik, ini konteksnya untuk industri yang kita ke luar negeri. Keluar negeri? Atau beda? Kedalam dan luar negeri beda? Mereka mempunyai kebutuhan dan persyaratan yang berbeda-beda. Cuman selama ini enggak pernah secara detail gitu dikasihkan ke kita. Cuman yang Jepang itu dia lebih teliti. Jadi gigi berlubang itu enggak boleh. Enggak boleh. Belih tapi harus ditambal dulu. Jadi ada solusinya kalau Jepang. Berarti kalau misalkan sudah dicabut, ya harus di... Gigi palsu enggak bisa berarti? Ketahuan? Gigi palsu, ya masih ketahuan. Masih ketahuan. Jadi artinya yang kemarin bermasalah itu justru yang gigi berlubang. Karena di sana kalau gigi berlubang, suatu saat terinfeksi kemudian sakit gigi. Nah itu yang kenapa enggak boleh kalau di sana sakit gigi pasti izin. Enggak bekerja padahal Jepang kan disiplinnya luar biasa. Kalau ditambal baru boleh kan kemungkinan sakit itu agak jauh ya. Berarti memang sana mengantisipasi ya Pak ya. Mengantisipasi sifatnya. Misalkan yang buta warna dan yang lain sebagainya merokok dan sebagainya itu termasuk penilaian atasnya Pak? Ya baik, jadi kalau yang buta warna hampir industri yang menengah ke atas itu menggunakan standar buta warna. Contoh misalkan ada kenal pot warnanya kan silver ya Pak. Itu nanti ada mba red tapi enggak sampai tembus. Kalau yang buta warna itu dianggapnya sudah silver semua, kling-kling semua. Tapi kalau yang enggak buta warna itu mba red satu jarum sedikit itu kelihatan. Itu di reject sama quality control. Maka orang yang mohon maaf yang buta warna itu memang selektif sekali di medical check-up. Untuk anak-anak jangan banyak-banyak melihat HP yang di komputer juga. Kan orang punya sinyal kalau terlihat punya kremut-kremut gitu, itu sebetulnya diminta istirahat. Cuman kadang kita enggak sadar. Apalagi anak-anak itu banyak yang main game. Ya main game mungkin matanya agak keringet-keringet tadi bagaimana dilanjutkan lagi. Kalau belum finish kan masih berusaha untuk menang kan. Nah itu yang bahaya. Oh itu yang bahaya. Berarti kalau memang anak-anak pengen bekerja di perusahaan besar atau di luar negeri katakan lapuk itu. Salah satunya jaga matanya lah. Jaga matanya. Termasuk apa ya, membaca yang gelap, membaca sambil tidur. Dan itunya jaga mata silahkan bisa di browsing bagaimana cara menjaga agar mata tetap sehat. Ya betul, betul, betul. Memang sebenarnya semua perusahaan ya menginginkan kualifikasi anak-anak yang top terbaik ya. Termasuk tingginya, termasuk kesehatannya, termasuk yang lain-lainnya. Enggak malah Pak, industri nanti anak bekerja ke saya setiap hari izin terus yang enggak mau dia membayarin terus. Betul, iya, iya, iya. Pasti dan pasti ada medical sikapnya. Maka dari itu di sekolah kita kan juga ada program piringku Pak. Ada program piringku atau isi piringku yang intinya membiasakan kita makanan-makanan yang sehat. Kemudian olahraga yang cukup. Tentunya iya kan memang arahnya ke sini Pak. Agar nanti ketika medical sikap itu semuanya sehat. Baik, terus menjawab yang tadi rokok ya. Oh iya. Jadi rokok itu sebetulnya masih 50-50. 50-50. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Negatif ya, sebentar Pak. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya dulu Pak. Dari sisi positifnya, saya pernah baca artikel itu yang diteliti di Amerika, itu adalah untuk merangsang kerja otak yang sudah lah. Jadi misalnya kita lagi pusing nih, dirokokin gitu, biasanya ketemu. Pusingnya hilang. Tapi itu salah satu sisi positif yang sisi negatifnya ternyata luar biasa lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Kata-kata anak-anak itu begini Pak. Tidaknya anak-anak. Orang-orang itu kalau kita mau cari inspirasi, yang ngerokok, yang ngopi, ngerokok-ngopi. Ternyata memang ada. Rokoknya itu untuk merangsang kerja otak. Merangsang itu ya. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya ternyata jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jadi kalau dilihat itu, rokok itu mulai dari ujung-ujung itu kan ada resiko-resiko sampai paling. Itu ada. Ada resiko yang pernah dipacangan itu kan. Bahaya rokok. Tidak saya sebutkan dan mohon maaf nanti saya malah digeruduk pabrik rokok. Ya intinya. Ya berarti memang kalau di perusahaan itu kan pengen anak-anak sehat. Salah satu dampak negatif rokok itu adalah membuat kesehatan menjadi menurun. Jadi lebih baik ya menurut himat saya Pak, ya anak-anak hindari rokok dulu. Lebih bagus. Lebih bagus hindari rokok dulu. Iya, iya, iya. Betul-betul. Kemudian anak-anak kalau ketika ke sekolah atau sudah lulus, ini kan syarat utama daftar BKK itu kan. Atau anak daftar SMK Tunas otomatis nanti langsung jadi termasuk anggota BKK dari SMK Tunas ya. Nah untuk rekrutmen nanti, prosesnya bagaimana Pak? Perusahaan kok bisa datang ke sini? Terus anak-anak caranya mendaftarnya? Bagaimana? Melalui siapa? Dimana kantornya? Oke, baik-baik. Jadi gini, jadi BKK itu gak punya anggota. Oh gak punya anggota. Artinya kalau kooperasi itu punya anggota ya. Tapi Bank Kredit Kecamatan itu punya anggota. Jadi sistemnya gini Pak Sobiron, jadi anak-anak itu SMK kan hampir prosentasi tertinggi kan bekerja ya. Iya betul. Kemudian kita di anak-anak kelas 12 di semester awal, bulan ini nanti kita di bulan Agustus. Kita akan share siapa-siapa yang ingin bekerja. Anak-anak yang ingin bekerja itu nanti akan kita masukkan di grup telegram. Setiap tahun kita punya grup telegram. Grup telegram itu nanti linknya kita bagikan ke K3 untuk disampaikan ke anak-anak kelas 12, anak-anak yang ingin bekerja, bukan kuliah, bukan DNI, bukan Polri, bukan ingin menikah, bukan berwirausaha, silahkan bergabung ke link grup telegram ini. Jadi itu untuk seluruh angkatan, semua jurusan. Jadi nanti otomatis anggotanya yang dimaksud yang di situ. Oh iya di situ. Jadi BKK hanya di anak-anak yang ingin bekerja saja. Semua informasi lemongan kerja akan masuk di situ. Cuman di situ hanya informasi induk. Misalkan PT Astra Honda Motor, silahkan anak-anak yang ingin mendaftar PT Astra Honda Motor, saya kasih Google Form, dan kalian langsung masuk di link WA. Jadi nanti link WA saya itu adalah khusus untuk PT Astra Honda Motor. Kemudian komunikasi aktif di situ. Nanti ada industri lagi, misalkan PT Temin, PT Toyota. Kita share di telegram itu hanya lawangannya saja. Yang mau ditar ke situ siapa saja. Oke, kita masukkan ke WA dan dia Google Form. Jadi informasi khusus Toyota kita di WA situ. Jadi WA ini kan hanya buat sekitar 258, 257. Jadi kalau lebih dari itu kita buat grup Astra Honda 1, Astra Honda 2, Astra Honda 3, dan seterusnya. Toyota 1, kita komunikasi interaksi per industri di grup WA. Yang grup telegram itu kadang anak-anak yang belah dulu-dulu dia punya informasi lawangan juga di-share di situ. Jadi saling share lawangan perangkatan di situ. Berarti yang kelas 12 harus siap-siap. Kalian yang mau bekerja harus masuk ke grup telegram itu. Ya, betul. Karena anak-anak sekarang itu gini. Grup itu kan kita kasih ke K3 untuk di-share di kelasnya. Kadang-kadang itu anak nggak mau masuk di link situ. Kadang-kadang Pak kok nggak ada informasi lawangan kerja yang ada. Pasal kita sudah punya grup telegram. Jadi Sobat TH yang kelas 12 segera minta PA kalian masing-masing atau K3 jurusan kalian masing-masing. Betul. Minta grup telegram bursa kerja khusus SMK Tunas Jawaan Pati itu mana? Ya. Biar nanti dapat informasi lebih lanjut mengenai perusahaan mana saja yang sekiranya membutuhkan pekerjaan. Kalau masuk ke situ. Untuk yang tahun 2000 ini yang lulus, yang sekarang kelas ini nanti per Agustus sudah kita buatkan link telegram. Kalau yang tahun-tahun kemarin sudah. Oh iya, iya, iya. Siap-siap saja. Siap-siap. Itu kan yang sudah yang mau daftar. Nah misalkan seleksi rekrutmen. Kan kita juga sesekali kita manggil dari industri membuat rekrutmen di sini. Itu mekanismenya bagaimana? Apakah sama dengan yang tadi atau bagaimana? Jadi seperti tadi ya. Jadi kita lobby industri dan kita lobbynya itu kita buat jadwal. Biar mereka itu enggak barengan. Jadi industri ini di bulan ini. Ini di bulan yang sama enggak masalah. Tapi di hari yang berbeda. Nah disitu kita coba berstrategi bahwa industri satu ini harus segera mengumumkan agar yang nanti enggak lolos, anak-anak bisa ikut industri berikutnya. Ini harus kita tekan, nanti anak-anak yang enggak lolos bisa ikut industri berikutnya. Industri yang berbeda seperti itu terus kita buat program seperti itu. Wah berarti. Terus bekerja terus Pak ya. Iya. Tapi syaratnya mau dapetan harus lulus dulu. Atau minimal sudah kelas 12 akhir gitu Pak ya? Biasanya mereka masih di kelas 12, tengah-tengah sudah ada proses. Makanya dari kemarin itu kita pesen silahkan rapot semester 1 sampai semester 4. Itu harus difotokopi dan harus punya file PDS ya. Anak-anak. Untuk proses lamaran pekerjaan. Agar nanti tidak ribet malah meributkan tim dari pihak kurikulum. PA-nya diributi, Pak saya minta rapot, Pak saya minta. Itu yang setiap tahunnya terjadi Pak. Karena memang anak itu tidak mempersiapkan diri, pikirannya belum begitu panjang mungkin ya. Ya sudah mereka tidak mempersiapkan sama sekali. Akhirnya ketika rekrutmen ribut cari rapot, ribut cari rapot. Belum lagi kalau rapotnya bermasalah. Wah itu namanya bermasalah, nilainya ada yang geser dan lain sebagainya itu. Itu ribet. Makanya dari itu memang harus mempersiapkan yang sederhana rapot ya Pak. Rapot. Rapot agar segera difotokopi. Yang kemarin baru terima rapot, yang belum fotokopi. Mumpung masih ada waktu pinjam rapotnya fotokopi. Discan. Kalau bisa ya Pak ya. Harus. Harus. Iya, 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 iya. Tapi misalkan Pak, kita kan kita mendatangkan industri ke sini untuk rekrutmen. Apakah hanya untuk SMK Tunas Harapan Pati? Atau untuk luar. Atau ada luar juga? Baik. Jadi gini Pak Sobiron, ada beberapa industri itu ada yang khusus. Pak, saya maunya alumni anak SMK Tunas Harapan saja. Saya tidak maunya lulusan yang lain. Ada yang seperti itu. Oh berarti ada yang seperti itu. Oke. Itu berarti kita harus untuk anak-anak alumni kita. Kemudian ada juga yang permintaannya ribuan. Oh ribuan. Ribuan sampai lima ribu sampai berapa. Itu untuk kalau di pick up sama anak-anak kita itu kurang. Kalau anak kita mereka malah tidak jadi ikut datang. Nah kesempatan itu biasanya akan kita bagi-bagi. Jadi misalkan lima ribu anak gitu ya. Anak kita semuanya berapa yang daftar. Nanti sisanya baru kita share ke beberapa SMK yang lain. Jadi kita utamakan anak-anak kita dulu. Sampai dengan saat ini beberapa SMK yang bergabung dengan grup kita itu hampir dua ratusan lebih dikit. Jadi mulai karsiden padi, kemudian sampai ke barat, sampai ke Demak, Kendal. Loh Demak juga ikut kita? Sampai Kendal. Kendal juga ikut ke sini. Berarti mereka kalau rekrutmen juga mereka daftarnya ke sini. Ikut ke sini. Termasuk Jawa Timur bagian yang barat-barat perbatasan Bujonegoro. Oh bukan berarti, bukannya itu ada wilayah-wilayahnya sendiri Pak ya? Atau itu tidak menyalahi wilayah seperti itu? Sebetulnya ada koridor-koridor dari Dinas Tenaga Kerja ya. Cuman kalau kita, ya ini masih tarik ulur. Artinya kita itu tidak boleh nih, artinya ada orang lain ikut ke kita kemudian untuk proses tenaga kerja. Tapi realnya kalau tidak seperti itu tidak bisa. Kalau hanya anak-anak kita, anak kelas tiga, berapa tau jumlahnya? Padahal mereka minta lima ribu. Lima ribu. Daripada sayang kan, mereka tidak datang ke sini karena tidak ada lima ribu, ya kan? Tolong-olong teman-teman ikut bareng-bareng biar kita ada lima ribu. Nanti industri-nya biar ke sini. Daripada industri-nya tidak jadi ke sini, pengangguran di padi tambah banyak kan? Itu pemikiran kita sebagai DKK. Tapi masih tarik ulur dengan tip neger karena secara undang-undang itu tidak boleh. Tapi maksud kita baik, ya Pak ya. Misalkan setiap angkatan, angkatan kita kan setiap angkatan katakanlah sembilan ratusan lah. Sembilan ratus enam puluh, sembilan ratus dua puluh. Misalkan rekrutmennya butuh lima ribu, ya tetap kita harus membutuhkan yang dari luar. Teman-teman yang support ke kita. Berarti kita juga punya forum BKK khusus Pate, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, Pak ya. Betul, jadi secara organisasi paling kecil itu ya di sekolah sendiri, kemudian naik ke atas itu di kabupaten, kemudian ke atas lagi di Karisidenan, ke atas lagi kita sampai Jawa Tengah. Kita sampai stop di Jawa Tengah. Kalau nasional nanti terlalu besar. Cuma ada seperti grup WA se-Indonesia, ada kita juga masuk, kita tetap saling bertukar informasi. Itu pentingnya jejaring saat ini seperti itu, Pak ya. Cuma yang untuk aktif rekrutmen memang yang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saja. Oh iya, Pak. Setelah ada perusahaan datang ke kita, kita kerjasama dengan banyak perusahaan. Di dalam dan luar negeri. Pak Suri punya enggak tips dan trik khusus atau wawancaranya, atau bagaimananya, agar anak-anak itu diterima. Kan enggak mungkin semua anak diterima. Anak-anak yang tidak memenuhi kualifikasi kan pasti tidak diterima. Tapi bagaimana sih caranya tips atau trik wawancara agar kita itu bisa diterima kerja dari Pak Suri sendiri bagaimana? Mungkin ada. Oke baik-baik. Sebetulnya Pak Sobiran, anak-anak kita itu anak-anak baik semua. Anak-anak kita juga anak pintar-pintar semua. Cuma kadang pada saat wawancara belum bisa mengungkapkan, belum bisa menyampaikan bahwa saya itu sebetulnya bisa seperti itu. Tapi dia enggak bisa ngomong. Jadi yang wawancara itu harus justru mengutik-ngutik. Kamu apa kelebihannya seperti itu? Jadi lebih ke apa ya, mohon latihan. Anak-anak untuk mohon latihan bagaimana belajar bicara yang formal, kemudian bisa menjual harga dirinya. Artinya saya punya kelebihan ini. Itu yang kadang-kadang anak-anak itu kadang malu. Mau menyebutkan kelebihannya dianggapnya sombong. Padahal keadaan sesi wawancara itu dibutuhkan. Apalagi begini Pak mungkin, ketika sesi wawancara kan ada yang nanya gaji. Mas kamu mau ketika diterima mau gaji berapa? Itu kalau ada pertanyaan seperti itu, secara menurut Pak Sule harus dijawab bagaimana? Baik, saya kontaknya ke anak-anak fresh credit, jadi anak-anak yang baru lulus ya. Jadi kalau untuk pekerja yang sudah pengalaman kerja, pertanyaan seperti itu memang betul-betul real ditanyakan. Tapi untuk anak-anak yang fresh credit, yang baru lulus, kadang sok-sok ditanyakan untuk mancing seperti itu. Nah sebaiknya anak-anak itu harus melihat dulu. Ini yang wawancara saya, industri levelnya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah, itu bisa jadi memang tarik ulur gitu. Tapi kalau industri menengah ke atas, enggak usah disebutkan gajinya. Karena dia sebetulnya sudah punya standar gaji. Oh punya standarnya sendiri. Nah standar gaji. Jadi kalau intinya untuk industri menengah ke atas, ngalir saja ngikutin yang di industri itu. Tapi untuk menengah ke bawah, jangan sekali-kali mengalir, nanti betul-betul enggak digaji. Gampang gaji sedikit ngikutnya, nanti betul-betul digaji sedikit. Kadang anak-anak itu tidak percaya diri. Mau minta gaji berapa? Terserah Bapak. Ini yang enggak boleh Pak ya. Tapi kita juga harus punya harga diri. Katakanlah begitu ya. Mau gaji berapa? Jawab ini. Tapi juga harus dipertimbangkan, jangan terlalu tinggi juga dari gaji normalnya seperti itu. Contoh realnya gini Pak Sobiron. Misalkan yang mewawancara adalah Astra Onda Motor. Itu kan menengah ke bawah. Atau PT Toyota. Kalau misalkan ditanya seperti itu, tentunya enggak usah meminta gaji berapa. Tapi Pak atau Ibu tinggal yang mewawancara Bapak atau Ibu gitu ya. Untuk PT Astra Onda Motor, untuk PT Toyota, gaji saya pasti sudah ada standarnya dari sana. Untuk fresh graduate. Jadi kalau saya meminta, saya enggak. Jadi karena sudah ada standarnya. Oh iya 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 iya. Bukan enggak etis juga boleh, cuman sebenarnya sudah ada standarnya. Cuman ini trik aja untuk industri yang menengah ke bawah harus betul-betul dicermati. Kadang-kadang kamu mau enggak tak gaji segini? Kalau mau bisnisnya betul-betul digaji segitu. Karena menengah ke bawah kan dia mungkin kadang-kadang ada yang gajinya betul-betul memang nanti dia ngasihnya di bawah UMR. Berarti anak-anak sebelum melamar pekerjaan juga harus mencari tahu ya. Kira-kira umumnya gaji di sana itu berapa? Salah satunya itu. Yang penting adalah industri-nya ini bagaimana? Dia level A adalah nasional, apakah dia level A menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Hati-hati soalnya. Hati-hati. Mau enggak gaji satu juta? Mau. Bisa jadi dia satu juta betulan. Tapi kalau di semenengah ke atas, enggak mungkin digaji. Pasti dia sesuai standarnya. Pasti sesuai standarnya. Berarti untuk cari amannya, jawabannya lebih baik kan karena di perusahaan Bapak atau Ibu sudah ada standarnya. Saya ikut standar dari perusahaan Bapak atau Ibu begitu ya. Lebih aman. Tapi untuk perlu ini, industri yang menengah ke bawah harus tarik ulur. Kalau enggak cocok, jangan. Jadi wawancara itu pada anak-anak gimana caranya saya harus diterima. Itu perlu dipahami kalau industri yang menengah ke bawah kita harus hati-hati juga. Kalau ini enggak cocok, ya Pak, Bu, sementara saya belum bisa. Enggak apa-apa, katakan seperti itu. Tapi kalau ingin bekerja, yang penting bekerja, enggak apa-apa. Loh, ketika diwawancara, ketika wawancara menyatakan begitu enggak masalah? Enggak masalah. Oh, iya, 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 iya. Karena kita memang punya prinsip juga ya. Kita harus punya prinsip kira-kira bagaimana begitu ya. Kita harus bisa mempertahankan prinsip itu sendiri. Cuman ini harus digarisbawahi ya. Artinya kita menolak, kalau memang kita hitung-hitung itu misalkan satu bulan satu juta. Pia kosnya aja udah enam ratus. Pia hidupnya enam ratus, kan sudah minus dua juta. Nah, itu harus berani. Kalau enggak ya setiap bulan minta kiriman 200 ribu terus dari rumah. Kira-kira seperti itu. Masa kita bekerja masih minta kiriman orang tua? Minimal untuk pengalaman anak-anak, untuk makan cukup, untuk kehidupan sehari-hari cukup itu boleh enggak apa-apa. Jangan ditolak. Pengalaman ke-rejip itu enggak tahu nanti dari mana. Yang penting hitung-hitungan dasar jangan sampai minus. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Misalkan, oke lah kita yang kelas 12 yang mau mendaftar masih terhubung. Nah, misalkan sobat TH yang sudah lulus dua atau tiga tahun yang lalu. Misalkan masih mau bergabung ke BKK, ada informasi daftar lewat sini, diperbolehkan atau tidak Pak? Sangat diperbolehkan. Itu kan grup telegram itu kan mulai tahun berapa itu setiap tahunnya mereka selalu komunikasi di situ. Setiap ada informasi juga saya ngasih informasi ke link-link yang tahun angkatan ini, tahun angkatan ini, tahun angkatan ini. Terus itu tak kasih kan. Misalkan ini, umurnya sekian. Oh ini yang umurnya sekian berarti mulai lulusan ini sama ini. Berarti lulusan sekian sampai sekian tak info semua. Karena kemungkinan tahunnya masuk. Berarti anak-anak, sobat TH yang ada di rumah, jangan sampai keluar dari grup. Tapi kadang anak-anak begitu Pak, wah saya sudah diterima, saya gak perlu lagi grup. Kadang anak-anak kan seperti itu. Oke baik, tapi anak-anak yang sudah diterima, ada kemungkinan di tempat kerjanya kan butuh tenaga kerja baru. Tak tolong di-share di grup itu, biar teman-temannya yang sudah present, yang sudah habis kontrak, biar bisa ikuti di tempat. Bisa mengikuti perkembangan begitu ya Pak. Karena di perusahaan kan mungkin kontraknya 1-2 tahun, begitu Pak ya. Nah kita pasti, kita saling bantu. Sebagai anggota, sebagai keluarga besar SMK Tuna Sarwan Pati, kan hendaknya saling bertukar informasi. Jangan sampai sudah keterima kerja, kemudian meninggalkan grup, kalau ada info-info apa, tidak mau peduli, dan lain sebagainya. Kan kasihan adik-adiknya Pak ya. Agenda terdekat dari BKK apa ini Pak? Agenda terdekat. Oke, agenda terdekat ini PT Jiek mau masuk, kemudian PT Jiek. PT Jiek harusnya kemarin tanggal 11-12 Juli. Tanggal 11-12 Juli kemarin, cuma di reskedul, karena harus menghabiskan yang sebelum profit dulu. Kemudian yang terdekat lagi PT Toyota ini mau masuk, mau masuk sekitar di bulan Desember. Desember, oh bulan Desember, berarti terdekat Desember ya. Itu tadi bulan apa Pak nanti Pak? Masih belum ngasih jadwal. Jadwal, tapi harusnya 11-12 kemarin ya. Karena menghabiskan yang kemarin-kemarin, sisa COVID, akhirnya di reskedul lagi. Berarti terdekat adalah Toyota sama Astra Honda Motor siap-siap. Di bulan Desember. Di bulan Desember. Sobat TH yang kelas 12, siap-siap persiapkan diri Anda untuk mengikuti proses rekrutmen dari BKK SMK Tunasara Pempatih. Insya Allah. Oke, Pak Suli terakhir mungkin ada pesan untuk Sobat TH yang ada di rumah, pesan-pesannya agar bagaimana? Oke, baik untuk anak-anak, baik yang alumni maupun yang sekarang masih di kelas 12 atau kelas 13. Kalau ingin bekerja, tolong satu, jaga kesehatan berarti pola hidupnya, pola hidup yang sehat ya. Olahraganya teratur, matanya yang teratur ya. Tidurnya juga yang teratur. Kemudian jangan lupa belajar tes-tesnya di Youtube banyak. Wawancara juga banyak. Cuman jangan lupa dikonsulkan ke BKK atau orang yang paham. Karena kadang-kadang di situ ada hal-hal yang justru menjerumuskan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suli. Terima kasih sekali Pak Suli sudah hadir di TH Podcast. Sama-sama. Semoga kedepannya BKK menjadi lembaga atau wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan tenaga kerja atau agar anak-anak bisa mencapai atau bekerja sesuai keinginan mereka. Amin, amin. Insya Allah kita hanya berusaha ya. Itu berkat doa dari anak-anak juga. Baik sobatnya, demikian yang dapat kami berbincangkan. Semoga apa yang kami berbincangkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiron, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share di channel SMK Tunas Harapan Padi.